Dan banyak juga pasti teman-teman wartawan kan tanya kenapa baru 8 tahun gitu Sebetulnya berita mengenai ini sudah banyak orang atau pihak yang mengetahui Baik di keluarga saya, keluarga reski maupun lingkungan tempat kita bekerja dan tempat kita bermain ya, tempat kita inilah Ini udah media udah pada di depan, ini ibu silahkan ini ya, kasih statementnya ya Oh gitu ya Ini udah selot speaker Oh gitu Ya iya iya mas Sebelumnya ninta maaf sama teman-teman media nih sebelumnya Jadi bukan tidak mau hadir ya Cuman karena dari pihaknya Sebelah sana pihak reski, adit dia belum memberikan tanggapan Yang tinggi tadi yang udah saya diam gitu Cuman mungkin saya perlu memberikan statement sedikit itu Pertama-tama saya minta maaf sama citra kirana khususnya ya Sedikitpun saya disini tidak ada maksud merusak rumah tanda mereka Jadi kita sama-sama seorang ibu yang memiliki anak Tau persis bagaimana rasanya kan Dan disini juga memang ada kebenaran yang harus diungkap Memang butuh keberanian untuk mengakui sebuah kesalahan Saya mengerti banget dan saya gini adai itu Kesalahan yang telah saya lakukan Maka saya juga memberikan sebuah upaya menentukan pengakuan untuk kepentingan anak saya Sekali lagi Nah sebetulnya dengan mencuat berita ini segala macam Saya tahu risiko saya pasti dihujat Dihina dan itu sudah terbukti ya banyak netizen yang memang Waduh sangat kontra gitu dengan pengakuan saya ini Tapi ketentingan anak saya paling lagi jauh di atas itu semua Dan banyak juga pasti teman-teman wartawan kan tanya kenapa baru 8 tahun gitu Sebetulnya berita mengenai ini sudah banyak orang atau pihak yang mengetahui Baik di keluarga saya Keluarga reski maupun lingkungan tempat kita bekerja dan tempat kita bermain ya Di tempat kita inilah Jadi ada satu ketika momen anak saya tanya kebenaran tentang ayahnya Mungkin anak saya tahu dari gosip ya ada orang berapa sih nanya atau bagaimana Karena ini sudah bukan rahasia yang Bahasa yang hati-hati akan banyak orang mengetahui gitu Dan anak saya juga cukup kritis akan hal ini Suatu ketika dia tanya Apa sebetulnya ayah saya Itu yang saya tidak bisa jawab Sama ini saya berjuang Merawat Menyekolahkan dia dengan Sekolah yang memang Di atas standar lah gitu ya Cuman-cuman itu yang saya tidak bisa jawab Siapa ayah saya Makanya saya akhirnya bicara dengan kuasa hukum saya Mungkin memang saat ini harus dibuka gitu Harus dibuka Dengan menurunkan ego Mengakui kesalahan Bahwa pengakuan kepentingan untuk masa depan anak saya Tolong dilihat Ini ada anak Tolong turunin ego masing-masing Bahwa saya disini maju Saya terima semua resiko Karena semuanya adalah untuk kepentingan anak Baik lagi Anak saya perempuan Mungkin teman-teman juga pengetahuan lebih banyak ya Menurut agama bagaimana kalau anak perempuan kan Untuk Ini hanya statement aja Bahwa nanti akan saya Saya akan hadir Saya akan hadir Dimanapun teman-teman wartawan kita Tapi untuk saat ini saya ini bisa memberikan statement ini Dengan arti Artinya tidak dia dan ini tidak rekayasa Bahwa ini si Allah itu memang benar ada Saya Sekian dari saya Makasih Ya Bu ya Sudah segitu aja Selamat aja buat teman-teman semua Ya Nanti kita tetap lagi Iya iya Ya Misal demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment Untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa